Intro Ismail Benesser dapat motivasi dari Stefano Pioli Ismail Benesser mendapatkan motivasi dari Stefano Pioli setelah negaranya gagal tampil memuaskan di kompetisi Piala Afrika beberapa waktu lalu. Pioli merasa Benesser punya karakter untuk terus berkembang menjadi lebih baik. A9, lepas tiga pemain untuk mengikuti kompetisi Piala Afrika 2021 yang berlangsung awal tahun ini. Frank Cassie, Fude Baloture dan Ismail Benesser merupakan tiga pemain yang mewakili masing-masing negaranya di kompetisi tersebut. Fude Baloture sukses bersama tim Nasenegal karena negaranya berhasil memenangkan Piala Afrika untuk pertama kalinya. Frank Cassie hanya mampu membawa Pantai Gadi mencapai babak 16 besar karena perjalanan mereka terhenti oleh Mesir. Sementara itu, Ismail Benesser gagal mempertahankan gelar juara untuk Al Jazeera di Piala Afrika tahun ini. Pemain 24 tahun itu jelas kecewa karena Al Jazeera bahkan tidak mampu lolos dari fase grup. Melihat hal ini, Stefano Pioli selaku pelatihnya memberikan sedikit motivasi kepada Ismail Benesser. Pioli memberikan motivasi tersebut agar sang pemain tetap tampil seperti yang diharapkan bersama Asemilan di sisa musim 2021-2022 ini. Ia sudah bermain di level tertinggi secara berkelanjutan. Saya memang mengharapkannya seperti sekarang ini. Kekecewaan besar soal tim nasionalnya tentu sangat besar. Tetapi ia memiliki karakter hebat dan akan melakukan apapun untuk membuat dirinya terus berkembang jadi lebih baik lagi. Ucap Stefano Pioli dikutip dari Sempre Milet. Performa Ismail Benesser sebagai gelan dan pertahanan cukup baik bersama Sembilan Sejauh ini dalam 22 penampilan di Serie A. Stefano Pioli berharap hasil buruk yang diraih oleh Timmas Al Jazeera bisa segera dilupakan olehnya agar bisa fokus bersama Rosuneri. Terima kasih telah menonton! Terungkap, Andrea Beloti diam-diam sudah tekan kontrak di Asemilan. Kabar mengejutkan datang dari Asemilan. Klub berjuluk Irosuneri tersebut diam-diam sudah mengingat buruannya yaitu bintang Torino Andrea Beloti. Sudah jadi rahasia umum jika belakangan ini Asemilan dihubung-hubungkan dengan Andrea Beloti. Bagaimana tidak, saat ini Irosuneri tengah getol-getolnya membuka audisi striker anyat. Tim merah hitam tak bisa terus-menerus mengandalkan dua bombar gagnya yaitu Olivier Giroud dan Zlatan Ibrahimovic yang sudah memasuki usia senja. Apalagi Pietro Pellegrini yang digombor-gomborkan bahkan jadi suksesor Ibra maupun Giroud telah angkat kaki dari kota Milan untuk bergabung dengan Torino. Praktis, satu-satunya striker murni yang dimiliki Stefano Pioli hanya Marco Lazzetti. Seorang pemain muda yang belum pernah menyecipit atmosfer bermain di klub skaliber Asemilan. Tak pelak jika Asemilan ingin mengakut Beloti. Kans Asemilan untuk mendapatkan penggawa gliazuri tersebut terbilang terbuka lebar. Selain bakal berstatus pemain gratisan, Beloti juga digosipkan hanya mau pindah ke Asemilan jika meninggalkan Turin akhir musim ini. Benar saja, pengacara terkemuka Italia Emiliano Nitti membocorkan jika Irosneri sudah mengikat Beloti. Nitti berani mengklaim jika Beloti akan jadi penandatangan pertama Asemilan dalam bursa transformusim panas. Disamping menyebut Beloti sudah menaikan kontrak di San Siro, Nitti juga menyinggung para target Asemilan lain seperti Sven Botman hingga Renato Sanchez. Selain Botman, saya percaya Asemilan harus melakukan operasi sederhana lainnya. Dapatkan kembali pobega, pemain yang bisa menjadi penentu, dan belilah Renato Sanchez, ucap Nitti melansir dari Semperimilan. Mereka akan membutuhkan mereka untuk melayani tiga striker Ibrahimovic, Ciro, dan Beloti. Saya mengatakan bahwa Beloti telah menandatangani. Saya telah mengatakan ini selama berbulan bulat. Bukan tiga penyerang yang bisa membuat perbedaan, terutama karena usia dua pemain pertama, tetapi dilayani dengan cara tertentu oleh lini tengah yang menjalankan tim ini bisa menjadi fatal. Selain pengacara kondang, Emiliano Nitti juga merupakan pendiri dan direktur pelaksana MN Teks dan Legal yang merupakan ketua Dewan Direksi LS Italia SPA. Musim lalu, ia pernah meramal Vikaio Tomori akan dipermanenkan Asemilan dan ramalannya itu jadi kenyataan. Lukas Pakueta di lirik PSG, Asemilan bakal dapat 7 hingga 8 juta euro. Klub diperkirakan bakal mendapat dana tambahan sekitar 7 hingga 8 juta euro. Jika PSG menembus Lukas Pakueta dari layan di kisaran 35 hingga 40 juta euro. Sebab roseneri, memiliki klausul keuntungan 20 persen jika Pakueta dijual ke klub lain. Kabar baik datang dari media Perancis L'Acuit yang memberitakan tentang minat PSG kepada gelandang layan, yakni Lukas Pakueta. Musim ini, gelandang 24 tahun itu sudah mengumpulkan 7 gol ditambah 3 asis untuk layan di Ligue 1. Catatan tersebut membuat PSG tertarik untuk membawanya pada musim panas mendatang. Dalam laporan yang sama, Les Parisiens bersedia untuk membayar layan sebesar 35 hingga 40 juta euro pada bursa transfer musim panas 2022. Jika transfer itu mampu direalisasikan oleh layan, Asemilan bakal kecipratan uang dari hasil penjualan Lukas Pakueta. Karena roseneri memiliki klausul keuntungan sebesar 20 persen seandainya layan menjual Pakueta ke klub lain. Itu berarti, klub bakal menerima 7 hingga 8 juta euro dari layan hanya dari hasil penjualan Lukas Pakueta. Dana tersebut bisa menjadi sedikit tambahan bagi Asemilan untuk digunakan pada bursa transfer atau keperluan lain. Lukas Pakueta dijual oleh klub dengan harga 20 juta euro ke layan pada musim panas 2020, setelah gagal tanpa memuaskan selama 18 bulan di Asemilan. Padahal ia ditebus dengan harga hampir 40 juta euro dari Flamingo pada musim dingin 2019 lalu. Ditawari peluang rekrut Julian Wiggle, Milan fokus buru gelandang ini. Asemilan dikabarkan ditawari peluang untuk merekrut Julian Wiggle dari Benfica. Namun mereka sudah memilih fokus mengejar Renato Sanchez. Wiggle mencuri perhatian selama masanya bersama Borussia Dortmund saat klub-klub di seluruh penjuru Eropa mencatatkan namanya dalam daftar target mereka. Dan musim ini, ia kembali menemukan performa terbaiknya dengan membukukan 5 gol dan 3 empat gol dalam 37 pertandingan bersama Benfica. Kalsio Mercato menyebutkan bahwa klub Portugal bisa sedikit lega lantaran mereka masih terlindungi oleh fakta kontrak pemain internasional Jerman tersebut baru akan berakhir pada 2024 mendatang. Dan mereka pun siap mendengarkan tawaran yang masuk dari klub lain. Namun dengan harga awal sebesar 35 juta euro atau setara 560 miliar rupiah. Dalam beberapa pekan terakhir, gelanda 26 tahun tersebut telah ditawarkan kepada Milan dan AS Roma. Dengan direktur Thiago Pinto dari klub kedua, merupakan penggemar beras sampo main selama masih bekerja di Benfica. Namun Jose Mourinho masih belum menunjukkan ketertarikan terhadapnya. Rusuneri sejatinya pernah menginginkan Wigel saat Masimiliano Mirabelli menjadi direktur oleh Raga Gleb. Namun untuk saat ini, mereka tampaknya tidak terlalu tertarik mengambil langkah untuk merekrutnya mengingat mereka sudah memiliki Yashin Adli. Yang akan bergabung pada musim 2022-2023 mendatang setelah masa pinjamannya bersama Bordux berakhir. Selain itu, raksasa seri tersebut juga sudah mempertaruhkan segalanya pada Sanchez yang ingin mereka boyong dari Lil musim panas nanti.